Kedis berinsial ABK 16 tahun yang diketahui Putri PJ Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo tewas secara mencurigakan di sebuah kamar kos milik temannya. Menurut keterangan warga sekitar, ada kejadian sebuah mobil datang ke kos-kosan sebelum korban dibawa ke rumah sakit. ABK tewas di sebuah kos-kosan yang berada di tepi jalan pawiatan, Banyumanik, kota Semarang. Sebelum meninggal, korban yang duduk di bangku kelas 10 SMA Negeri 2 Semarang itu sempat kejang-kejang. Seorang warga yang mendengar kejadian tersebut mengaku melihat ABK sudah dalam kondisi tidak bergerak ketika mau dibawa ke rumah sakit. Warga sekitar juga sempat melihat kedatangan sebuah mobil Avanza di depan kos. Setelah itu kemudian ada beberapa orang turun dan masuk ke dalam. Tak lama setelah itu mereka keluar dari kos dan kembali masuk ke dalam mobil dengan gelagat mencurigakan. Kasat reskrim Polresta Besemarang AKB Pedo Nilong Bantoruan mengatakan sudah memeriksa tiga saksi terkait kasus ini. Yang mengajak ke kos dan mengantar ke rumah sakit. Polisi mengamankan pula kamar kos yang diduga menjadi lokasi kejadian. Garis polisi masih dipasang, barang bukti seperti beberapa botol minuman keras sudah diamankan. Di tubuh korban terdapat luka koresan sehingga mayatnya dilakukan otopsi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!